Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma dari Majestak Lim Nuruni Sachi Mahi, Bandung, Bu ya InsyaAllah Ingin menanyakan, saya punya sahabat dekat Sedekah-sedekah beliau itu luar biasa Karena dekatnya kita, beliau sering menceritakan sedekahnya itu Dan saya tahu pasti beliau tidak bermaksud untuk riap Salah satu contohnya, beliau membangun jalan komplek Dananya itu sekitar 450 juta Dan tidak ada yang tahu warga di komplek itu Kalau dananya itu dari beliau Jadi seolah-olah dari pemerintah atau apa Nah, berdosakah saya andaikan saya menceritakan kepada Beberapa orang teman dekat saya Untuk mencontoh atau mentauladani sedekahnya beliau itu Begitu, Bu ya Apakah itu mengurangi pahalanya beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah masalah ikhlas itu Tidak serta-merta dan tidak harus sesuatu yang disembunyikan itu pasti ikhlas Karena yang namanya penyakit riap itu munculnya tidak harus hari itu Bisa saja sebelum mati Yang bertanya khusnudan dia insyaAllah ikhlas Dan kita harus berperasangka baik kepada siapa yang berbuat baik Jangan menuduh orang riap Jadi kalau ke orang Tidaknya kita kalimat insyaAllah ikhlas Tapi kalau riap Tuduhkan ke diri sendiri Jangan sekali-kali dibalik orang lain riap Kita itu sok tahu apa yang ada di hati orang Sementara yang namanya riap itu halus loh ya Sampai digambar Ria itu lebih lembut dari langkah Kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam Tidak boleh sok tahu riapnya orang Kita sok tahu riap-riap Bagaimana Anda mengetahui riapnya seseorang Bisa jadi dia bukan riap Dia ingin memberikan contoh seperti tadi Atau mungkin dia memerangi riap Ada orang merangi riap dengan nampilkan Aku berbuat baik seorang berkata kepada pengurus masjid Pengurus masjid Tolong aku akan sedekah Tapi ingat setiap hari Jumat umumkan di masjid Ria Anda mengatakan riap Oh Anda salah Tidak boleh menuduh orang lain riap Belum tentu riap Dia itu sebetulnya ingin merangi riap Sebetulnya dia nyumbangnya akan 100 juta Cuma ngomong agar diumumkan 10 juta 90 juta nya disembunyikan Hebat Makanya jangan sekali-kali mengatakan orang riap Wah riap Wah ini Anda yang busuk Dia bisa saja memberi contoh Atau merangi riap tadi Dia nyumbangnya 100 juta ke masjid Cuma ngomong pengurus masjid Tolong umumkan kalau saya menyumbang 10 juta Pak Haji Fulan telah nyumbang 10 juta Sembilan bulunya disembunyikan Berat dia Makanya jangan sekali-kali Nuduh orang lain riap Bagus seperti yang bertanya Jangan mengatakan riap Kemudian masalah amanat Ada orang berkata Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa Maka kalau Anda ingin memberikan orang lain Contoh ke orang lain Ngasih tahu tidak pakai nama saja Ini adalah dari hamba Allah Boleh Tapi kalau Anda kasih nama itu Permasalahannya adalah Bukan Anda termasuk hianat Kenapa? Karena bisa jadi Dia menyembunyikan itu Karena mohon maaf Dia mungkin seorang laki-laki Yang punya istri sangat pelit Mungkin Hati-hati Maka dia sedekah Tidak boleh dikasih tahu Takut istrinya tahu Nanti komplain di rumah Padahal istrinya sudah cukupi Ada mobil, ada kulkas Ada perempuan begitu Makanya Anda pun tidak perlu menyebutkan Ini adalah sedekah Pak Haji Tidak perlu Nanti Pak Haji yang dikumpulkan Sama Bu Haji Jadi tidak perlu Anda Setelah itu amanat Kalaupun Anda ingin memberitahu Ini adalah bukan dari pemerintah Tapi ada hamba Allah Yang telah bersedekah Selesai Karena ini masalah amanat Bisa jadi ribut Karena sebagian orang Anda berkata Ya saya ingin berbuat baik Tapi istri saya belum mampu Istrimu sudah kau cukupi? Sudah Oh iya boleh Sebaliknya ada seorang istri Dia sudah punya gaji yang cukup Kemudian dia ingin berbuat baik Tanpa seizin suami Boleh Asalkan itu duitmu Bukan duit sang suami Akan tapi kadang Itulah Banyak yang ganggu Setan itu kan kadang menjelma Di anak-anak kita Di keluarga Mau berbuat baik Anaknya ngomong Abah, abah, abah Ini Jangan, abah Hah? Ada seorang ustad penutup Ada seorang ustad Cerita tentang masalah kepelitan ini Dari rakyat Kalau kita mau bersedekah itu Akan dihalangi oleh 70 setan Hati-hati Harus kita lawan Pulang ke rumah Mau bersedekah Mau ngasih contoh kan dia Atau dia bawa gandum Dan sebagainya Rupanya Atau istrinya Melarang, abah Kita punya kebutuhan Banyak Jangan sedekah dulu Abah ini sampai Tumpah Hanya keluar Kenapa? Luar biasa 70 setan saya bisa melawan Hanya setan yang di rumah Saya tidak bisa melawan Ada di rumah itu adalah Orang belit banget Tapi insya Allah ini masalah Semuanya Ada istri menghalangi Suami berbuat baik Menghalangi suami berbuat baik Kedua ibunya Menghalangi suami berbuat baik Kedua saudaranya Maka di saat seperti itu Tidak boleh dong Kebaikannya Anda ceritakan Jadi tidak perlu Anda cerita Tentang namanya Karena tidak tahu Kita tidak mengerti Apa maksudnya Baik Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton